assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys balik lagi bersama KJR di channel KJR oke nah jadi di video kali ini guys gue akan menunjukkan sebuah tutorial yaitu cara mengatasi match lama di freefire terbaru setelah update 2021 bulan April guys ya oke guys sebelum ke tutorialnya jangan di skip ya guys ya agar kalian tidak salah paham karena ini saya akan menjelaskan ya guys ya nah jadi disini bagi yang belum subscribe silahkan klik nomor subscribe like comment dan share ya guys ya dan follow juga instagram gue awliyafakih47 so langsung saja kita ke tutorialnya guys let's go dan tonton video saya sebelumnya yang loading lama dan force close guys oke itu terbaru setelah update ya guys ya yang di video sebelumnya silahkan kalian tonton oke guys jadi disini penjelasannya penjelasannya yaitu dari mulai penyebabnya ya guys ya nah jadi penyebab match lama itu kalian waktu di pertandingan itu bertemu cheater ya jadi saya juga pernah bertemu cheater kalian akan dihukum selama beberapa hari ya jadi kalian penyebab match lama itu kalian bertemu cheater atau kalian yang cheater selain ke binet hukumannya ya hukumannya kalian bisa match lama ya guys ya jadi kalian hati-hati dalam bermain mode rank kelas kuat atau klasik yang mode lain-lainnya ketemu cheater ya guys ya hati-hati saja karena kalian bisa karena kalian akan berpengaruh juga ya guys ya yang mengalami match lama itu karena hukuman dari cheater ya guys nah jadi jika kalian gak mau ketemu cheater silahkan kalian berhati-hati jika bermain mode klasik rank kelas kuat dan lain-lain dan cara mengatasi match lama itu cukup gampang ya guys ya kalian harus tidak login free fire selama tiga hari ya guys karena jika kalian jika kalian terus login takutnya kalian nanti ketemu cheater lagi dan kalian mengalami match lama lebih lama lagi pokoknya jika kalian sudah mengalami match lama silahkan kalian tidak login selama tiga hari ya guys ya main game apa saja lah selain free fire ya selama tiga hari itu silahkan kalian login free fire setelah kalian tiga hari ya pokoknya begitulah penjelasan tentang match lama dan cara pengatasinya sudah jelas nah jadi disitulah kalian bisa bunuhin free fire lagi setelah kalian tidak login tiga hari oke oke guys sampai disini saja tutorialnya cukup singkat ya guys ya jangan lupa subscribe like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati